Intro Assalamualaikum Hai teman-teman Jumpa lagi dengan Tia Sisters Nah teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Semangat dan tentunya tetap setia Di channel Tia Sisters Nah teman-teman kebetulan disini Di pagi hari ya Nah saya sedang Melihat-lihat tanaman saya ya Nah seperti ini, ini adalah tanaman Miana Dan Berbagai macam tanaman lainnya ya teman-teman Nah masya Allah Kalau pagi-pagi hari kita melihat Tanaman seperti ini sangat Fresh ya teman-teman ya Oke teman-teman, di video kita kali ini Tia Sisters akan Memberikan tips cara Perbanyakan tanaman Miana ini Dengan Stek batang ya Nah namun ada yang berbeda kali ini Tia Sisters akan Melakukan stek batang pada tanaman Miana ini Dengan menggunakan Larutan kulit bawang ya Dimana di video saya sebelumnya Itu kita sudah membuat Larutan kulit bawang ya Nah dan rupanya Di dalam kulit bawang itu Terdapat Kandungan auksin dan gibrelin ya teman-teman ya Yang berfungsi untuk Mempercepat Pertumbuhan akar Nah bagaimana kalau kemudian kita Lakukan stek batang Miana ini Dengan menggunakan Larutan kulit bawang itu Seperti apa hasilnya Teman-teman Simak terus ya Channel Tia Sisters Dan jangan lupa Dukung terus channel Tia Sisters Dengan cara men-subscribe Like dan komen ya Terima kasih Oke teman-teman Sekarang saya akan mengambil Beberapa bagian Batang Miana ini ya Untuk kemudian nanti kita Stek ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini tadi ya Beberapa batang Miana Yang sudah saya ambil ya Nah selanjutnya Nah disini saya akan menggunakan Dua cara ya Untuk menanam Stek batang Miana ini Yang pertama Saya menggunakan media air ya Nah kemudian yang kedua Saya akan menggunakan Media tanam ya Nah seperti apa caranya Bahan-bahan yang perlu kita Kita siapkan Yang pertama tentunya Ini ya teman-teman ya Gelas air mineral ya Nah kemudian Selanjutnya Disini saya juga akan Menyiapkan air ya teman-teman ya Untuk kita isi ke dalam Gelas ini ya Kali ini Tentunya berbeda ya teman-teman ya Kita menanam Miananya Dengan menggunakan Larutan Kulit bawang ya Nah seperti di hadapan saya ini Nah bagaimana cara Pembuatan larutan kulit bawangnya Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya Oke langsung saja ya Nah pertama-tama Yang perlu kita Kerikan ya Ini larutan kulit bawangnya Ditambil sedikit saja ya teman-teman ya Nah selanjutnya Kita campur dengan air Nah airnya itu Kita berikan Hampir penuh seperti itu ya teman-teman ya Nah selanjutnya Kita potong sedikit ya teman-teman ya Nah jadi Teman-teman kalau mau kurangin daunnya juga boleh ya Nah seperti ini ya Oke teman-teman Ini bisa kita Lihat hasilnya Satu sampai dua minggu ya Nanti kita lihat Apakah berhasil ya Oke ini kita simpan dulu Untuk yang saya akan tanam di dalam media tanam Itu saya akan coba rendam dulu ya Batang miyana ini ya Kedalam air ya teman-teman ya Nah ini kedalam air Airnya gak usah terlalu banyak ya Sekitar seperempat dari Ber ukuran kecil ini ya teman-teman ya Kita tambahkan Setengah ya dari Ini diperkirakan saja ya Nah jadi kita campurkan ke dalam air ini Nah sekarang Kita coba rendam ya Kita rendam selama 15 sampai 30 menit Boleh ya teman-teman ya Nah teman-teman Ini sudah kita diamkan ya Selama 30 menit Nah selanjutnya mau kita tanam ya Kedalam media tanam Nah disini Saya sudah menyiapkan media tanamnya ya Menggunakan Tanah biasa ya teman-teman ya Yang sudah dicampur dengan Ohe ya Masing-masing Perbandingan Satu banding satu Nah oke teman-teman Selanjutnya kita akan siram Dengan menggunakan Larutan kulit bawang tadi ya Teman-teman Seperti ini ya Kita sudah Melakukan Stek batang miyana ini Dengan menggunakan Larutan kulit bawang ya Setelah ini Jangan lupa Disimpan di tempat yang teduh Nah seperti apa hasilnya Ikuti terus ya Nah teman-teman Setelah satu minggu Inilah hasil stek miyana Yang sudah kita larutkan Dengan menggunakan kulit bawang ya Seperti apa hasilnya Apakah berhasil Langsung saja ya Kita lihat Untuk Stek miyana Dengan menggunakan media air Yang dicampur dengan Larutan kulit bawang Seperti ini ya Nah ini agak menyusut ya teman-teman ya Nah kemarin Kalau kemudian dia Menyusut Itu langsung kita tambahkan ya teman-teman ya Airnya Nah seperti apa hasilnya Nah ternyata sudah banyak tumbuh akar ya teman-teman ya Nah terlihat ya Ini akarnya sudah banyak ya Dan Panjang juga ya teman-teman ya Nah seperti ini ya Ini padahal baru berusia satu minggu ya teman-teman ya Tapi akarnya sudah banyak Nah ini juga sudah Muncul banyak akar ya teman-teman ya Nah seperti ini ya Nah nanti kalau sudah Seperti ini Ini sudah bisa kita pindah ya Kedalam media tanam Ini Nah ini juga sudah Muncul banyak akar ya teman-teman ya Nah meskipun daunnya ada yang kering Tapi ini gak masalah ya teman-teman ya Dia sudah Dia sudah bisa hidup ya Karena sudah mempunyai Akar Oke ini saya rendam lagi Nanti saya akan pindah ke media tanam ya Nah bagaimana pertumbuhan yang di dalam pot ya Kemarin juga kita rendam Selama 30 menit Kemudian setelah kita tanam Kita Menyiramnya dengan menggunakan larutan Kulit bawang ya Nah langsung saja ya Kita mau lihat Apakah sudah tumbuh akar ya Dari hasil steknya Ini kita bongkar dulu Nah ternyata sudah banyak ya teman-teman ya Akarnya itu sudah Rimbun sekali Seperti ini ya Nah bahkan coba teman-teman perhatikan Ini sudah muncul tunas baru ya Ini menandakan Miana ini sudah Dipastikan tumbuh ya teman-teman ya Coba saya bongkar yang satunya ya Seperti apa pertumbuhannya Nah ini juga Sudah banyak banget ya teman-teman ya Akarnya ya Bahkan akarnya itu sudah menempel pada media tanamnya ya Nah ini pun Berhasil ya teman-teman ya Nah Seperti ini Ini kita ambil Contohnya saja ya Kemarin ada beberapa yang kita rendam dengan Menggunakan larutan kulit bawang Nah seperti ini ya Nah jadi teman-teman Inilah hasil Stek batang miyana Yang kita Larutkan ke dalam Kulit bawang ya Nah ternyata Berhasil ya teman-teman ya Bahwa kulit bawang ini Mampu mempercepat pertumbuhan akar Karena memang di dalam kulit bawang ini terdapat Kandungan auksin dan gibrelin ya Yang bisa mempercepat pertumbuhan akar Dan stek miyana ini bisa Tumbuh banyak akar ya teman-teman ya Nah ini juga bisa mungkin nanti kita coba Di tanaman-tanaman yang lainnya ya Yang tentunya bisa kita stek ya Teman-teman boleh mencoba Menggunakan larutan kulit bawang Nah mudah-mudahan Tips ini bermanfaat Salam pencinta tanaman hias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah